Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya Minan LK Elektronik Kandangan Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan lagi sebuah informasi kepada teman-teman Yaitu mengenai perbaikan mesin cuci digital dirobah ke manual ya dengan menggunakan satu timer Pada video yang lalu pernah saya upload sudah ya Namun untuk kali ini edisi kedua ya untuk pergantian untuk perbaikan dari digital satu tabung ke manual dengan satu timer Alat-alatnya sudah kita siapkan ya teman-teman Ini saklar Kemudian microsuit ya Microsuit, kemudian timer dan kabel sepertinya ya Oke teman-teman ini ada proyek kita yang terdahulu ya yang tertunda Mungkin di lain waktu akan saya benahi, akan saya kerjakan Dan akan saya upload ya di channel saya Jadi teman-teman simak terus perkembangan youtube saya ya Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang unik-unik yang baru-baru ya dari elektronik Dan ini perlu saya kasih tau juga pada teman-teman saya akan membuat alat canggih Dengan menggunakan LDR ya Dengan menggunakan LDR ini Kita akan membuat alat untuk mematikan dan menghidupkan motor ya dengan alat ini Yaitu alat canggih Namun kecil barangnya Besar khasiatnya Jadi teman-teman silahkan ya di subscribe ya channel saya Untuk kemajuan channel saya Biar saya tambah semangat lagi dan saya akan memberikan sebuah informasi yang unik-unik kepada teman-teman Jadi teman-teman silahkan di subscribe Oke kita lanjut Oke kawan-kawan ini penampakan mesin cucinya ya Sab Ini mati total ya Ini sudah saya sembun ke jelur PLN Kemudian gak bisa on Tekan powernya Mati total Jadi ini teman-teman yang akan kita eksekusi menjadi manual ya Dengan alat yang sudah saya sediakan tadi Sekarang ini kita coba proses Untuk sementara kita potong dulu bagian selongsongnya ya Sebanyak tiga buah Ini teman-teman bisa lihat Pertama kita bikin dulu Sambungan ya Sambungan kabel Ke bagian Ini Microsuite Kita solder dulu ya Kesini Oke Pertama-tama kita solder dulu bagian Kabelnya ya Ujung kabelnya Seperti ini Ini kita tahap-tahap awal ya Biar teman-teman Biar teman-teman Mengerti ya Oke kita masukkan dulu Oke kawan kita pasang ininya ya Sudah disolder kita masukkan ke sini Untuk keamanan ya Untuk keamanan ya Untuk keamanan ya Untuk kita panaskan Sampai dia ngeriput ya Untuk safety-nya Oke beres Oke bahan-bahannya udah tersedia ya kawan-kawan Ini suite-nya ya Ini kom ya Yang kabel biru Kabel biru adalah kom Ini Seperti ini teman-teman ya Biar mudah Ini kom Kemudian ini NC Yang kabel merah Yang ininya NO ya Yang kuning Sekarang ini kabel Ini timer Sebenarnya timer kita potong dulu Kita potong Ini kita Lepas dulu kabelnya Oke udah terkelupas ya Ini saya lakukan tahap demi tahap Biar teman-teman Bisa ya Ini Oke Bentar Ini teman-teman ya Kabel Yang coklat Sama yang hijau Ya ini Sweet Sekarang ini kabel yang hijau Ini larinya ke kom ya Sesuai dengan ini tadi Kom adalah warna biru ya Warna biru adalah kom Berarti ini ya kabelnya ya Oke kita lakukan penyambungan dulu Ke bagian tamernya ya Sweet tamernya Yang komnya Masukkan ke sini Ini kita ikat aja kawan-kawan ya Tidak perlu di solder Namun yang bagusnya di solder Tapi diikat Udah cukup kuat ya Kemudian dimasukkan pengaman ya Selongsong Lalu kita panaskan Oke seperti itu kawan-kawan Udah rapi ya Oke Udah selesai Oke teman-teman Kita lanjut ya Sekarang kita cari Kabel NC nya Ini kawan-kawan NC ya Yang warna merah ya Kabel merah NC Nah ini NC Kabel merah Langsung kita masukkan ke sini Ke bagian Sweet mekanek ya Yang di tamernya yang ini Yang habis kita potong tadi sisanya Kita masukkan ke sini Oke kita Pilin-pilin begini ya Biar Rapi Namun kalau pendek sepertinya Biar saya solder aja Biar yang terlalu pendek Ini Ikatannya ya Tekut nanti terlepas Oke udah beres Masukkan lagi pengamannya ya Selongsongnya Biar aman Dipanasi lagi Oke udah beres semuanya Oke udah selesai ya kawan-kawan Oke ini sisanya ya kawan-kawan ya Yang ini Kabel kuning ya Kabel kuning ini NO nya ya NO Seperti disini NO Ini kuning ya NO Teman-teman bisa lihat Biar saya kasih perbesar dulu Oke teman-teman bisa lihat ya NO ya Oke NO nya sekarang kita pindah ke ini Saklar ya kawan-kawan Ke saklar temer mekaniknya ya Ini ada kuning sama Sama merah ya Nah kita pasang ke kuning aja Pasang ke kuning Seperti ini Oke udah selesai kawan-kawan ya Untuk bagian ini Ke temer Untuk bagian NO nya Oke udah Paham ya Nanti kita lakukan lagi penyambungan ke instalasi mesin cucinya ya kawan-kawan Oke teman-teman ini penampakan mesin cucinya ya Udah dibongkar Jadi tanpa ragu-ragu lagi ya teman-teman Langsung di eksekusi aja potong Biar Gampang kita Rejainya Sebenernya kabel ini masih bisa dipakai ya Dimanfaatkan untuk ke jalur bawahnya ya Cuman ini agar memudahkan aja Memudahkan proses perbaikan begitu Akan mempotong aja Karena udah gak dipakai juga Oke udah aman ya kawan-kawan Udah beres Untuk bagian Apa namanya Sensornya ya Agar gak repot kita potong aja Jadi memudahkan pekerjaan kita kawan-kawan Ini udah kita lepas Oke udah lepas ya Jadi biarkan aja jatuh ke bawah Ini Kabelnya Biarkan jatuh ke bawah Mempercepat pekerjaan kita Oke Oke teman-teman udah terlepas semua ya Nanti kita lakukan disitu Pembongkaran Oke sudah terbongkar semua teman-teman Sekarang kita Buka dulu ya Ini Saluran sambungan Kesini Ini gak pakai obeng yang kawan-kawan Sepertinya ada alat khusus ya Buat memasang ini Jadi gak bisa pakai obeng Pakai tangan aja yang penting bisa dibuka Teman-teman bisa lihat Oke Cuman kapasitor ya kawan-kawan Di dalamnya Kapasitor Kita obrak-obrik aja semuanya Oke Biar lebih mudah ya Kita potong semua aja Kabel-kabel ini Kita potong semua Biar lebih mudah pekerjaan kita Kita habiskan aja potong yang ke jalur atas ya Oke Sisa ini ya kawan-kawan Sisa yang ini Oke Sudah terlihat ya Jadi semakin gampang kita memperbaikinya Kalau sudah begini Oke teman-teman bisa lihat Saya kasih jelas dulu Sudah dipotong semua Kabel ini jadi begini ya Nah ini untuk memudahkan Cara perbaikan Sekarang kita coba cek drain motornya Ini drain motornya ya Ini Ini berarti kabel yang warna hitam ya Kabel yang warna hitam Warna hitam Sekarang drain motornya kita coba dulu ya Ini kabel Bagian VLN ya Kita potong aja Kita cari jalurnya Jalur Ini Drain motor Kita ke bagian merah ya Kita potong dulu Kita coba manual dulu Oke Teman-teman bisa lihat Oke Sudah terlihat lah Jalur manualnya Untuk men-tes Drain motornya Sekarang kita coba dulu Colokkan Apakah dia menarik Untuk Drain motornya Itu teman-teman bisa lihat ya Saya Saya coba colok dulu Oke Dia menarik teman-teman Oke Dia menarik teman-teman Saya cabut dulu ya Nah teman-teman bisa lihat Saya ulang lagi Itu bergerak ya Oke Berfungsi Oke kawan-kawan kita Tes dulu ya Untuk bagian motornya Untuk dinamunya Apakah dia Bagus Ini Bekas Drain motor tadi Kita cabut dulu ya Kita lepas Ini kabel dari Jalur ke listrik ya Satunya sudah terpasang Ke bagian dinamunya ya Yang ini yang Sebelahnya Oke kita coba dulu Ini harus hati-hati ya teman-teman Karena ini Berbahaya Listrik ya Oke saya ingatkan sekali lagi Harus ada Kehati-hatian ya Dalam hal melakukan Pekerjaan seperti ini Oke kita coba dulu ya Ini kabel yang Sebelahnya tadi ya Kita coba ke sini Oke Oke Kita coba lagi Sebelahnya lagi Oke Berarti bolak-baliknya Bagus ya kawan-kawan Oke Berarti motornya Sudah sip Kita lepas dulu Sekarang akan kita Lakukan dulu Untuk pembikinan Timernya ya Kita lepas dulu Nanti kita bikinkan Lobang disini Buat timernya Kemudian disini Untuk saklar Buang ya Sekaligus berfungsi Sebagai Cuci dan kering Oke kawan-kawan Itu sudah saya panaskan ya Apa namanya Buat pelobang plastiknya Untuk pelobang bagian Timer sama Saklar buang Dan proses cuci dan kering ya Ini Saklarnya Kenapa saya bikin Saya pilih yang bundar ya kawan-kawan Karena ingin memudahkan Supaya memudahkan Penempatan disini ya Buat Memasang Ini Saklar Oke kawan-kawan Sudah panas ya Cepat-cepat aja Ini Kesini Langsung ditekan Sampai tembus Oke Selesai Oke Begitu kawan-kawan Oke Kita masukkan dulu Kabelnya Untuk Proses pemasangan Aksesor ya Oke Teman-teman bisa lihat ya Ini tinggal dimasukkan aja Karena sudah pas ya Tekan Tekan kuat ya Oke Bagus ya Cantik ya Kelasannya Tinggal di lubang sini ya Buat timer nya Timer untuk Mengopersekan mesin cuci nya Oke Saya rasa teman-teman Sudah paham ya Cara melubangnya Biar bagus ya Biar cantik Nanti kita lakukan proses Ke berikutnya Yaitu proses Instalasi ya Namun Sebelumnya Saya laksanakan dulu Tugas saya Yaitu memasang Temer nya Ini temer nya Sudah terpasang ya Ini saklar nya Kabel nya sudah saya Masukkan ke jalur bawah ya Sekarang kita Cuman untuk Mengakali ini ya Agar dia kena pencet Pada saat drain motor Nanti menarik Ini harus ke pencet ya Jadi caranya Bermacam-macam ya Yang penting dia bisa Itu Aku namanya Bisa Nyangkut ya Waktu drain motor itu menarik Pembuang air Nah ini kita bikin karet ya Seperti ini Jadi nanti dia Mainnya disini Gini teman-teman Jadi saya potong karet dulu Saya ikat Nanti saya tempel di Bagian sini Jadi pada saat nanti Drain motor nya menarik Nanti ini terpukul ya Nah gitu Oke saya kerja dulu ya Kawan-kawan Untuk melakukan ini Modifikasi ya Oke kawan-kawan Sudah selesai ya Kita pasang suite nya ya Disini teman-teman Teman-teman bisa lihat Nah itu suite nya Nanti dia pada saat dia narik Nanti dia mukul ini Oke jadi sudah selesai Ini saluran kabel nya Sekarang kita lanjutkan dengan Penyambungan kabel lain ya Oke teman-teman bisa Dilihat ya Tahap demi tahap Kita lakukan dulu penyambungan Kemudian ke bagian Ke bagian instalasi ya Disini kawan-kawan Ada kabel yang sisanya ya Dari ini Dari suite Suite timer ya Yang hijau tadi kesini ya Ke bagian com Com ini Sweet Sekarang kita lihat disini Ini ada kabel Ini ada kabel Coklat ya kawan-kawan Ini kabelnya Kabel coklat Bentar Kabel coklat ini Kawan-kawan kita Sambung kesini ya Kita sambung ke Ini Ke bagian listriknya ya Ke bagian sumber PLN Sumber Listrik utama Kita sambung kesini Oke selesai Oke kemudian Kabel warna hitam Sama putih ya Kabel hitam Warna sama putih Ini adalah kabel suite Oke kita urut ke atas ya Yang teman-teman tau Ini Kabel saklar ya Putih sama hitam Oke Sebenarnya kawan-kawan Bisa ya Dibikin itu Gak usah pakai suite Bisa ya Langsung pakai saklar Tapi kabel Apa Pin 6 ya Namun itu Untuk keselamatan gearbox Sepertinya tidak terjamin ya Soalnya Gearbox Pada saat kita muter Timer Ingin melakukan proses Mengering ya Nanti dia sudah Berputar duluan Apa namanya Proses pengeringnya ya Sedangkan gearbox Belum Belum pada posisi yang pas Tek gitu Tapi kalau gitu Tapi kalau gitu dia Gak bakalan muter ya Walaupun kita puter timer Dia belum berfungsi Sebagai pengering Terkecuali ini Tertekan dulu Sweetnya ini Nah jadi itu Untuk keselamatan gearbox ya Kawan-kawan Makanya saya bikin Itu Saya bikin pakai suite Sebenarnya Gak usah pakai suite Bisa ya Dibikin saklar 6 Namun itu Gearbox nanti cepat rusak ya Karena dia bergesekan langsung Pada saat kita muter timer Dia langsung proses Spin ya Sedangkan Apa namanya Koplingnya belum Belum pas ya Belum pas Belum nyantol Jadi itu Kenapa saya bikin suite Sebenarnya repot Sedikit pekerjaannya ya Namun safety Tukang gearbox Oke lanjut ke Kabel yang merah Sama Kabel yang putih Sama hitam tadi ya Ini terserah Mau yang mana Terserah Ini Taruh ke kabel utama ya PLN ya Harus listrik utama Oke Sudah Tersambung Kemudian yang satunya lagi Kita pindah ke Drain motor ya Drain motor Karena ini berfungsi untuk Menarik tuas Pembuangan air ya Sekaligus menarik kopling Untuk proses Pengering nantinya Ini drain motor Sudah selesai Kemudian ini Kabel yang warna merah Sama Kuning ya Kabel merah Sama warna kuning Ini Dari timer ya Kabel merah Sama kuning ini Yang saya sambungan tadi Yaitu ini NO ya NO sama Sweet timer Yang warna kuning ya Oke Mungkin diurut dulu ya Biar teman-teman tahu Kabel yang saya masuk Ini kawan-kawan ya Kabelnya Kabel merah Sama kuning ya Oke Kita turun lagi ke bawah Kita Burut lagi kabelnya Kabel merah Sama kabel ini Kita taruh disini ya Nah ini Di kabel ini Ini pindah kesini dulu Sambung kesini dulu Yang ini Sambung kesini lagi Yang dari timer ya Oke Ini pekerjaan kita Sudah selesai kawan-kawan Sudah selesai Namun apabila ini Tertukar ya Misalnya nanti Nggak bisa Mengering Nanti ditukar aja Kabel yang merah ini Ke ini Kabel yang ini Tukar kesini Nanti salah arah ya Untuk dinamunya Nanti Nggak berfungsi Itu Pengeringnya Sudah selesai teman-teman Pekerjaan kita Cuma seperti itu aja Oke Teman-teman Mau Saya kasih lihat dulu Proses kerjanya ya Saya coba Colok dulu Mudah-mudahan Bisa berfungsi ya Langsung berfungsi Dengan normal Ini Saya coba putar dulu Untuk Untuk mencuci sepertinya ya Untuk bisa lihat Lossatornya berputar Oke Oke Sebentar Belum pul lagi muternya Bentar dulu ya Saya putar dulu ya Oke Sudah saya putar ya Temernya Teman-teman bisa lihat Ini Berfungsi sebagai Pembuang ya Teman-teman Ini saya coba Langsung tekan Nah dia menarik Nanti dia baru Berfungsi sebagai Mengering Berarti salah Teman-teman Pemasakan salah Wow Bahaya ini Salah ya Nanti kita Tukar dulu Dia gak berfungsi mengering Berarti ini kita tukar Yang kuning Ke yang kuning Jadi cuman disitu aja Prosesnya Kalau kita Salah menyambungkan Kabelnya Dia gak bisa mengering ya Nah jadi seperti itu Sekarang kita coba lagi ya Saya coba Oke Oke Dia nargir buk ya Oke Teman-teman Sudah bisa ngering dia Nah jadi tinggal diputar Dipindah ya Posisi kabelnya Jadi teman-teman bisa lihat Sudah mengering ya Nah jadi itu keamanannya Untuk Menjaga gearbox ya Pake suite itu Sebenarnya bisa dibikin kabel Apa namanya Saklar yang 6 Gak usah pake suite Namun kita Untuk keamanan gearbox ya Nah jadi sudah Berfungsi sebagai Pengering dia Kalau tanpa sengaja Kita tekan ini Misalnya Itu gak masalah Kawan-kawan Dia akan berfungsi Jadi pencuci lagi Bolak-balik Jadi teman-teman Bisa lihat di namunya ya Jadi teman-teman bisa lihat di namunya Bolak-balik dia ya Sebentar Sampai dia kembali lagi Oke Nah bolak-balik ya teman-teman Jadi tanpa sengaja kita Salah pencet Gak masalah teman-teman Dia gak berpengaruh Nah itu gak berpengaruh Nah Ini jadi pengaruh lagi teman-teman Oke nanti kita lanjut ya Sudah perakitan Sampai selesai Nanti kita operasikan sama-sama Kita lihat hasilnya Ini udah selesai ya Oke kawan-kawan Udah selesai ya Udah safety lagi Sekarang kita pasang ke situ Oke kawan-kawan udah terpasang semua ya Kabelnya udah safety semua Udah aman Jadi kita tinggal melakukan ini Penempatan posisinya ya Posisinya seperti ini Penempatannya Ini kawan-kawan bisa dilihat ya Jadi pekerjaan kita udah selesai 99% ya Oke teman-teman bisa lihat Nanti kita tes lagi ya Hasil akhirnya Teman-teman kita melakukan Pengeleman ya Nah ini Ini tujuannya teman-teman Biar cantik kelihatannya dari luar ya Sebenernya di skrup bisa Cuman kita ingin cantik dari luar ya Biar gak ada benjolan Skrup Ataupun baut Ataupun mur ya Keluar Nah jadi Kita biar cantik di luarnya ya Nanti kalau lagi kok Ingin melakukan pergantian Tinggal dipanasi aja ya Dicabut Nanti ditempel lagi pake ini Lem Jadi begitu teman-teman Nanti dari luarnya Gak ada bekas skrup ya Cuman ditempel kayak gitu Jadi pekerjaan kita Terlihat bagus ya Dari luar Nih kawan-kawan Udah selesai ya Sebenernya ini bisa dibikin Untuk ini ya Safety Pada saat dia membuka Pintu ya Nanti Akan terhenti Untuk proses pengeringnya Kremnya Tapi kita gak usah gunakan ya Jadi kita pasang Seperti biasa ya Ini temernya udah terpasang Oke ini teman-teman ya Penampakannya Kalau udah selesai Sekarang kita bisa operasikan Kita coba dulu Untuk mencuci ya Oke udah selesai ya Proses mencucinya Kayak gitu Yang berputar Cuman bagian tengahnya saja Balak-balik Jika teman-teman ingin Melakukan pengeringan Ini misalnya Udah selesai ya Sampai habis Waktunya Kemudian teman-teman Tekan ini Ini berfungsi Untuk membuang air ya Sekaligus menarik Kopling juga Untuk melakukan proses Posisi pengering ya Oke kita putar Setengah aja teman-teman ya Karena ini durasinya 15 menit Jadi kalau kita putar Kesini berarti dia 7 menit ya 7 menit Jadi teman-teman bisa lihat Dia melakukan proses pengeringan ya Jadi seperti itu Tengahnya saja Sampingnya yang berputar ya Jadi teman-teman bisa dilihat Berdian kita udah selesai ya Clear Udah sip Oke teman-teman Sekian ya Video saya Semoga bermanfaat Jika teman-teman Senang dengan video saya Silahkan di like Jika teman-teman Merasa bermanfaat Silahkan di share Dan jika teman-teman Ingin berlanggan konten saya Secara gratis Silahkan di subscribe Salam Minnan LK Elektronik Kendangan Bye-bye